Hai mas kakamu adhani saya nikahkan dan saya kabinkan saya berbicara diopani diopani Masyari benti Pak Arief Masyari yang wali-wali telah berbicara pada saya dengan mas kakir sepakat awasalah dan cincin Mas Ghibayar Tunai saya berbicara diopani BK Wabdi Mas Kari Biti Pak Pak Arief Masyari dengan mas kakir dan tersebut di Bayar Tunai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kacet, 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 waktunya, emang Pelayanan, namun Ritimaskar Teman, hal ini atau Pak? Teman, teman-teman Pak Tengen Pak? Ritimaskar Matanya, wali kan teman-teman Pak? Oh, iya Masa, Pak 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 Jani, saya dicangkan dan saya kabitkan sebuahnya yang di Bukani Saya kawai Mas Jari, bentuk Pak Ritimaskar Yang wali-nya telah berwarna kepada saya dengan Mas Gawes, perangkat ala sholat Yang cincin mas dibayar kunai Saya terima nikahnya, rio Pani, meka wakil astari, bisibah Pak Ritimaskar Dan mas kain, yang tersebut dibayar kunai Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Amin Alhamdulillah. 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 Terima kasih. 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 KATI einenin? istri baik atau tidaknya itu diberikan contoh bukan hanya ketika disuruh atau diceramahi, itu nanti tidak akan masuk jadi berikan contoh, suami yang baik itu bagaimana, seperti yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah baginda Rasulullah itu suami yang paling sayang sama istrinya, jadi semuanya ada hak dan kewajiban masing-masing, dan yang keempat kali, saya minta untuk panjangan berdua jangan sampai gampang bertengkar karena kalau sampai mudah bertengkar, ini nanti akan menghambat atau menghalangi jalannya rejeki terutama seorang suami harus sayang kepada istrinya, dan seorang istri tugasnya adalah patuh kepada suami itu saja sebenarnya tugas istri itu patuh selama itu tidak melanggar dari perintah Allah, selama tidak disuruh untuk masyarakat tidak ada alasan apapun untuk seorang istri melawan perkataan dari suami apalagi berkata lebih kesekas lebih tinggi daripada suami dan tugas seorang suami itu ialah untuk menyayang istri jadi tidak ada yang semena-mena di sini sesuai dengan perintah Allah jadi tugasnya istri itu mematuhi semua perintah suaminya apapun yang membuat senang suaminya itu harus dilakukan selama itu tidak melanggar perintah Allah tidak disuruh untuk masyarakat kecuali kalau disuruh masyarakat selama tidak disuruh untuk masyarakat maka seorang istri wajib untuk selalu patuh kepada seorang suami dan tugas suami ialah berusaha sekuat tenaga untuk menyayangi istri tentunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang terakhir ini penyampaian saya yang terakhir dan semoga bisa jenikan jalankan dengan sepenuh-penuhnya bahwa apapun yang jenikan lakukan berdua saya harapkan jangan sampai membahas apapun yang sudah-sudah seumpamanya itu adalah mantanmu itu dulu adalah pacarmu itu dulu adalah temanmu dan lain sebagainya jangan pernah membahas di kamar maupun di luar kamar di rumah maupun di luar rumah yang jelas apapun yang pernah terjadi sebelumnya yaitu ya dulu yang sekarang sudah menjadi milik panjeringan tidak satu dua rumah tangga yang hancur karena membahas atau sering mengucapkan hal-hal yang sudah terjadi jadi jangan sampai membanding-bandingkan mungkin yang dulu atau dengan yang sekarang yang sudah-sudah jangan sampai dipermasalahkan lagi saya harapkan semoga semoga itu mungkin-mungkin panjeringan semuanya bisa saling mengerti dan saling memahami lakukan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan saya harap itu pihak keluarga saya asrahkan anak saya di sini kalau di sini ya berarti menjadi anak panjeringan kalau di rumah saya ya anak saya jadi kalau ada hal yang mungkin tidak nyaman atau mungkin tidak kurang melegakan ya langsung ditegur saja jangan sungkan-sungkan dimarahi pun tidak apa-apa karena itu anak panjeringan dan sama juga Fani ketika di pondok itu pun juga anak saya tidak ada kata anak mantu ataupun anak bawah tidak ada jadi dua-duanya adalah anak kandung saya anak saya jadi selamat di sini mungkin Mas Dhani juga masih belajar untuk beradaptasi di sini jadi saya mengharap untuk dimaklumi kalau ada mungkin yang tradisinya atau mungkin hal-hal yang lain yang tidak sama ya kalau memang itu tidak pas jangan sungkan untuk ditegur jangan sungkan untuk dimarahi karena ini anak panjeringan dan begitu pulang untuk Fani juga nanti di sana akan saya arahkan sesuai dengan apa yang saya paham dan jelas jangan sungkan ini anak panjeringan apalagi beliau ini walaupun badannya besar tapi menurut saya masih sifatnya masih anak-anak masih kecil jadi harus sabar sabar dan jangan sungkan untuk terus mengarahkan ke halal yang baik oke sampai kalau mengarahkan yang ke yang baik sampai tidak sungkan untuk marahi berarti sampai menghargai saya tapi kalau sampai membiarkan berarti sampai tidak menghargai saya saya harapkan panjeringan bisa anggap beliau itu anak kandung sama sendiri saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam maaf ini saya sebagai pelwakilan dari pihak teman dan yang perempuan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran keluarga dari pihak lelaki dan kami minta maaf apabila dalam menyediakan tempat ataupun kurang sopannya kami dalam bertingkah laku ataupun bertukur kata juga kurang berkenan di hati keluarga pitar seutuhnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya saya dan sekeluarga sangat berterima kasih banyak anak saya yang masih kecil diterima di keluarga litar khususnya Palembang sangat berterima kasih dan mohon bimbingan karena anak saya ini memang terlihat dewasa tapi masih sangat sangat kecil bagi saya dan keluarga saya yang perlu sangat bimbingan kalau insya Allah kalau di keluarga kami kami akan bertanggung jawab untuk membimbing beliau berdua dan seandainya nanti berada di Blitar saya mohon bantuannya dari keluarga Blitar untuk mimpin beliau berdua hanya ini yang bisa saya sampaikan Abah saya berterima kasih dan minta maaf yang sebesarnya apabila keluarga kami ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah saya minta kemana ya saya ini kurang minta minta bimbingan abahnya minta seterusnya minta minta apa tau itu kurang jelas ya dia tarahan kalau bisa jawab bisa itu agak susah dulu ceritanya itu Mas Jandi ketika mau berangkat ke Blitar satu tahun yang lalu ya ceritanya bagaimana ceritanya dia kan habis apa tuh habis habis selain rumahnya kagal nikahnya kekirannya pusing-pusing katanya mau saya mau mau jalan jalan ke Jawa katanya mau tujuan ke Blitar Alhamdulillah sampai di sini berkatnya di siang memimbing kami terima kasih atas bimbingan Amin Amin Abah saya dapat membalasnya saya saya terima yang maaf puasa iya Dhani dani juga di sini anak saya anak saya jadi dia juga adalah anak saya sebisa mungkin di arahkan sama 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 yang yang penting didoakan itu yang paling tahu maka saja beliau nanti kedepannya bisa langgang rupa tangganya sampai keluar sampai sampai nanti 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 beliau dari Palembang ya dari Palembang karena nanti di baca bukan ada kegiatan ya ini sudah malam insyaAllah saya cuma bisa bantu doa panjang dengan saya minta ketika berumah tangga ini benar-benar dimiatkan untuk beribadat kepada Allah dan dijaga sebaik-banyak rumah tangga ini rumah tangga yang terakhir sampai malah termisahkan terima kasih wabarakatuh wa'idah wassalamualaikum wa'alaikumsalam 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 wa'alaikumsalam